Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Sorry guys, muka gue nggak kelihatan. Karena sekarang ini gue lagi ada di dalam mall. Gue sekarang lagi ada di dalam mall Beachwalk yang baru. Dan kenapa gue ada di sini? Karena katanya di sini barusan ada hotel yang baru aja buka. Dan lokasinya itu ada di dalam mall Beachwalk. Gue juga penasaran banget kira-kira hotelnya kayak gimana, kamarnya kayak gimana, harganya berapa, dan worth it atau nggak. So nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Tumen-tumenan ya, gue mulai video. Tau-tau udah di dalam mall. Sekarang ini gue lagi ada di Beachwalk karena gue mau ajak kalian ngeliat hotel budget keren yang baru aja buka. Dan lokasinya ada di dalam sini. Namanya Yellow Kutu Beachwalk. Dan buat ke sini, kalian bisa masuk lewat mallnya. Tapi juga bisa langsung drop off di depan lobby hotelnya. Nah, karena ini masih masa pandemi, prokes terjalan. Wajib cuci tangan dan check-in pakai aplikasi PELI. Dan pas baru masuk area lobbynya aja, gue takjub banget. Sumpah ini keren banget interiornya. Gue suka banget sama lampu yang ada di belakang front office. Berasa futuristik banget kan? By the way, semua entertainment yang ada di hotel ini tuh ada di area lobby ini guys. Ada netzone, di sini ada tablet yang bisa dipakai buat kalian browsing, streaming, dan main game. Dan di sebelahnya ada gaming center yang ada PS5-nya dong. Kalian boleh mainin sepuasnya gratis. Tinggal request aja sama kakak-kakak yang ada di situ buat dibantunya lain. Di depan front office ada resto walk and talk yang sekaligus jadi tempat breakfast buat semua tamu yang ada di sini. Ada areal indoor dan outdoornya. Dan di hotel ini cuman ada dua tipe kamar aja guys. Yellow room dan yellow suite. Dan yang pertama gue ajak kalian lihat yellow suite-nya dulu. Karena kamar ini cuman ada tiga dari 147 kamar yang ada di hotel ini. Wow. Oke guys, baru aja gue udah masuk ke dalam kamarnya. Dan sekarang ini gue lagi ada di tipe kamar yang yellow suite. Ukuran kamarnya sedikit lebih besar dibanding yellow room. Dan gue pengen kasih lihat ke kalian apa aja benefit-nya kalau kalian stay di tipe kamar yang ini. Kita langsung mulai room tour-nya dan gue lepas masker dulu aja kali ya. Hahaha. Jadi sekarang gue lagi berdiri di depan pintunya yang tadi gue masuk. Dan begitu kalian masuk ke pintu ini, di sebelah kanan tuh langsung ada kamar mandinya guys. Dan kamar mandinya di sini tuh menurut gue gede banget ya untuk ukuran hotel budget. Bentuk ruangannya itu kayak memanjang. Dan pas masuk, di bagian tengahnya di sini langsung ada washtubel dengan cermin yang gede banget. Dan gue suka banget sama LED strip yang ada di samping kanan kirinya. Ini cakep banget sih guys. Dan kacanya tuh tinggi banget sampai hampir ke plafon gitu guys. Di sini juga ada dua gelas buat berkumur dan di sampingnya di situ ada satu kotak tisu. Sedangkan di sisi yang sebelah sini, di situ ada klosetnya. Jadi ada di ujung ruangan gitu guys. Dan di bagian atasnya seperti biasa di situ ada dua handuk dan keset. Sedangkan shower room-nya ada di sisi yang satunya guys. Jadi ada di depan sama kloset yang tadi. Tuh, jadi shower room-nya itu nggak bakal becek-becek ke kamar mandinya. Karena di sini ada kacanya yang lumayan tebel guys. Ini tempered glass ya. Di bagian kacanya di sini juga ada tempat buat jemuran handuk. Dan kalau misalkan kalian lupa buat bawa sabun, shampoo, kalian nggak usah panik. Karena di sini udah disediain guys. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke kamar tidurnya. Pas keluar kamar mandi, di sini ada satu cermin lagi dengan ukuran yang gede banget. Ada di lorong kamarnya guys. Cermin yang ini tuh lebih besar dari yang di kamar mandi tadi. Dan ini kelihatan semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di sampingnya lagi di sini ada wardrobe lengkap sama gantungan bajunya. Jadi kalau misalkan kalian bawa jas atau kalian bawa dress. Bisa kalian taruh sini supaya nggak kusut ya bajunya. Sedangkan di bagian bawahnya di sini ada satu storage lagi. Mungkin ini tempat buat naruh sendal sepatu gitu kali ya. Nah di depannya di situ ada lagi storage-nya tuh guys. Kalau misalkan kalian bawa koper, kalian bawa tas, ransel, dan segala macam. Kalian bisa taruh di situ. Di sampingnya lagi di sini ada meja yang memanjang bentuknya guys. Mejanya nggak gede sih. Tapi panjang banget dan banyak banget kompartemennya. Di bagian bawahnya di situ ada satu puff chair. Yang kayaknya ini pas banget dipakai buat makan ya. Jadi kalau misalkan kalian makan di dalam kamar. Ini bisa nih di sini nih. Apalagi kalau kalian buka hording-nya. Di sini view-nya langsung ke arah jalanan beachwalk guys. Jadi ini jalan yang menuju ke arah parkiran basement-nya beachwalk ya. Dan ini cakep banget kalau pas sore. Karena di sebelah situ mataharinya lagi sunset tuh guys. Gokil. Keren banget ya. Tapi kayaknya gue tutup aja. Karena silau guys. Di sampingnya lagi di sini ada cangkir. Pemanas air. Dua botol sparkling water. Dan kalau misalkan kalian pengen kopi atau teh. Kalian bisa request via telepon. Dan itu free guys. Masuk lagi ke dalam. Di sini ada areal buat nongkrong-nongkrong nih. Di situ ada satu sofa yang nggak terlalu besar. Dan ada dua cushion-nya juga. Di bagian bawahnya juga masih ada satu storage lagi. Yang gue juga nggak tau fungsinya buat apa. Kalian bisa pake terserah kalian. Dan di depan sini ini ada TV yang ukurannya gede banget menurut gue. Tapi kalau nonton dari sofa ini menurut gue jaraknya agak kedeketan ya. Jadi mungkin lebih pas kalau nonton sambil tiduran. Nah sedangkan kasurnya ada di sebelah sini guys. Tuh. Kasurnya ini gede banget. Dan di atas itu udah ada dua bantal. Karena ini hotel budget jadi jangan berharap ada empat bantal ya guys. Cuman dua aja. Sedangkan untuk AC-nya disini pake AC sentral dan lokasinya ada di atas itu. Untuk pengaturan AC-nya disini tuh nggak pake remote guys. Tapi pake controller yang ada disini. Jadi kalian bisa atur suhunya, kalian bisa atur modenya, dan segala macem. Di samping situ juga ada satu kursi lagi. Satu coffee table dan di atasnya juga ada satu lampu yang digantung. Sedangkan di samping tempat tidurnya disitu ada dua bedside table. Dan masing-masing ada colokannya. Tapi di sisi yang satunya disitu ada notes, ada pensil, dan juga ada telepon. Di sini layout kamarnya tuh simple banget ya. Nggak macem-macem, nggak terlalu banyak ornamen. Cuman di bagian tembok situ ada tulisan, Don't judge me, I was born to be awesome, not perfect. Jadi memang desainnya tuh kayak urban art, kayak anak muda banget. Karena memang ini segmentasinya buat budget traveler. Jendela kamar ini itu nggak cuma yang ada di lorong tadi guys. Tapi juga ada di kamar tidur utamanya. Dan ini kalau dibuka, kalian juga bakal ngeliat ke arah yang sama. Tapi di sini jendelanya itu jauh lebih gede guys. Warna kusennya kuning ya, kayaknya ini dari aluminium. Dan jendela yang ini bisa dibuka. Walaupun gue nggak saranin karena udaranya di luar panas banget. Jadi mendingan ditutup aja, oke? Tapi kalau semua jendela yang ada di dalam kamar ini itu dibuka, kamarnya itu jadi cakep banget guys. So, mungkin ini bisa jadi referensi juga. Tempat staycation kalau misalkan kalian mau liburan ke Bali, tapi budget kalian terbatas di sini bisa banget nih. Nah, sekarang gue udah selesai buat ajak kalian di yellow suite-nya. Tapi gue juga pengen ngasih liat ke kalian, yellow room yang 300 ribuan itu kayak gimana sih? Let's go! Oke guys, kamar gue ada di nomor 118. Nah, ini nih. Oke. Kita langsung cobain aja buat masuk. Yuk. Wow! Kamarnya layoutnya masih identik sama yellow suite yang tadi. Tapi ini sedikit lebih kecil guys. Begitu masuk di sebelah kanan langsung kamar mandi. Tapi di sini kamar mandinya menurut gue jauh lebih kecil ya. Shower roomnya masih sama. Closetnya juga masih sama. Walaupun kecil, tapi pastinya masih tetap nyaman. Di depan kamar mandi masih sama. Di sini ada satu cermin yang cukup besar. Di sampingnya lagi di sini masih sama ada dua cangkir, pemanas air, dua botol sparkling water. Di bawahnya di situ juga ada safety deposit box. Dan di samping sini adalah wardrobe yang tadi guys. Walaupun di kamar ini storage-nya gak sebanyak kayak di yellow suite tadi, tapi menurut gue masih cukup banget ya. Ini nih guys, kamar tidurnya masih sama banget ya. Kalian bisa lihat. Dan di situ juga ada quotes-quotes. Walaupun quotes-nya di sini agak beda. Kayaknya tiap ruangan memang beda-beda ya quotes-nya. Untuk sofanya ada di sebelah situ dan di sini juga ada satu meja makan. Dan di kamar ini ada satu desain yang gue suka banget nih guys. Jadi di bagian temboknya, di situ ada satu LED strip yang panjang warna kuning gini guys. Menurut gue ini yang bikin ruangan yellow room ini jadi cakep banget. Ya gak sih? Coba lihat tuh. Ini nih yang bikin cakep kamarnya ini sih menurut gue. Karena lighting itu ngaruh banget ya. Nah ini nih, kalau kalian nonton video ini, gue kasih tips ya. Kalau kalian stay di Yellow Kutah Beachwalk, dan kalian booking di yellow room, kalian wajib banget buat minta di lantai satu guys. Karena di lantai satu, kalian punya akses langsung dari kamar buat ke garden-nya. Kalian bisa keluar ke situ langsung dari kamar kalian men. Ayo kita cobain keluar ya. Nah, areal garden-nya kayak gini guys. Luas banget. Dan menurut gue ini nyaman banget kalau misalkan kalian jalan sore-sore di sini kayak gini ya. Udah gak panas. Dan pastinya kalau kalian muterin ini, viewnya di sini bagus banget sumpah. Kalian bisa ngeliat arsitektur gedung beachwalk ini secara keseluruhan guys. 360 dari akses yang ada di kamar kalian. Dan kalau kalian liat ke arah bawah, di situ ada teater yang lokasinya persis di tengahnya beachwalk. Kalau misalkan ada event-event kayak tahun baru, natal, dan sebagainya, di situ tuh pasti ada acara. Kalian bisa nonton acara yang ada di bawah situ, cuma dari akses yang ada di kamar kalian. Dan kalian gak perlu desel-deselan sama orang di bawah. Keren banget sih, luar gue sumpah. Itu tips dari gue. Jadi kalau misalkan kalian stay di yellow room, pastiin kalian request kalau masih available, minta yang ada di lantai 1 supaya kalian dapat akses ke garden ini. Kalau misalkan kalian dapat di lantai 2 atau lantai 3, kamarnya ada di sebelah sini guys. Tuh, gak ada aksesnya, cuma jendela doang. Dan sebenarnya garden ini tuh sekaligus difungsikan untuk smoking area. Jadi kalau misalkan kalian suka nyebat, nah di sini cocok banget nih. Kalian bisa nyebat sambil nikmatiin pemandangan yang, wah, luar biasa ya. Karena ngerokok di area al kamar tuh gak boleh ya guys. Bang, gak ada kolam renangnya ya bang? Bang, gak ada gymnya ya bang? Harga segitu, minta macem-macem ya kan? Oke guys, gitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian hotelnya? Menurut gue ini hotel yang worth it banget buat dicobain. Selain karena harganya yang murah, lokasinya yang sangat strategis, dan menurut gue ini Indonesia banget. Hotel kayak gini nih yang sebenarnya dipengenin banget sama wisatawan Indonesia ya. Lokasinya yang strategis, terintegrasi sama mall, deket dari mana-mana, dan yang pasti harganya gak bikin kantong kering ya. Tapi gue juga pengen tau nih, gimana menurut kalian hotelnya? Please kasih tau gue di komen di bawah. Dan as always, kasih tau gue juga di bawah, hotel-hotel mana lagi yang wajib banget buat gue kunjungin dan kasih liat ke kalian. Oke, that's it guys untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng, supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax